Polisi wanita dari jajaran Satuan Kerja Mabes Polri ajak siswa dan siswi dari Sekolah Al-Izzar Pondok Labu dalam bijak bermedia sosial. Hal itu disampaikan pada saat kegiatan Polwan Ghost to School yang digelar pada Senin pagi di Sekolah Al-Izzar Pondok Labu, Jakarta. Para personel polisi wanita dari jajaran Satuan Kerja Mabes Polri berikan materi terkait bijak bermedia sosial kepada 100 siswa dan siswi Sekolah Al-Izzar Pondok Labu, Jakarta pada kegiatan Polwan Ghost to School pada Senin pagi. Ketua Seksi Polwan Ghost to School, AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan bahwa pemilihan materi bijak bermedia sosial ini karena untuk menyadarkan generasi muda agar bisa memiliki etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang sopan di media daring. Terkait materi bijak bermedia sosial itu kaitannya karena adanya keprihatinan kami bahwa netizen Indonesia tadi ada survei bahwa dari Asia Pasifik itu adalah paling bawah. Jadi kita ingin mengedukasi dari mulai siswa, DSD, SMP, dan SMA untuk mulai memperbaiki citra netizen atau citizen di internet agar tidak lagi menjadi netizen yang dinilai barbar, tapi menjadi netizen yang beretika dan memiliki sopan santun. Kegiatan ini juga mendapatkan respon positif dari pihak Sekolah Al-Izzar Pondok Labu. Muhridwan, Kepala Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Perguruan Al-Izzar mengatakan bahwa pada kegiatan Polwan Ghost to School ini bisa memberikan edukasi kepada generasi muda untuk taat pada aturan dan sadar dengan konsekuensi hukum. Hari ini Perguruan Ghost to School Al-Izzar dari SD, SMP, SMA untuk murid dan juga komite sekolah atau di kami disebut BKUMG, perwakilan orang tua SD, SMP, dan SMA. Karena responnya juga dari tadi saya mengikuti dengan orang tua juga sangat baik ya, bahkan orang tua juga ada beberapa masukan, beberapa usulan untuk ke depannya. Jadi saya rasa ini hal citra positif buat Polwan khususnya dan Polri pada umumnya untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat. Dan dalam hal ini adalah di dunia pendidikan ya dengan anak-anak, dengan orang tua, supaya bersama-sama bisa taat pada aturan, tertib berlalu lintas, sadar dengan konsekuensi hukum, dan juga menghindari kalau di dunia pendidikan ada bullying, ada perpeloncoan, itu bisa sama-sama punya kesadaran untuk sama-sama menghindari itu. Kegiatan Polwan Ghost to School ini merupakan salah satu rangkaian menyambut hari jadi ke-76 Polwan RI yang jatuh pada 1 September 2024 mendatang. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mural Elmas, Polri TV Sampai jumpa di video selanjutnya.